Halo guys, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Masih bersama di depan lunch vlog. Kali ini bersama saya, Putra Banjar. Jadi hari ini di pagi hari sangat cerah. Bisa dilihat di sekitar saya juga. Tepatnya di hari Selasa. Saya lagi berjalan ini menuju ke arah tempat kerja. Karena kebetulan biasanya kami dijemput dan diantara oleh bos. Namun bos lagi pergi liburan vacation ke New York. Jadi mumpung berjalan selama 15 menit ini. Dan sangat segar ya, sangat cerah di sini. Saya ingin mencoba membuat video dulu singkat kepada teman-teman semua. Tentang culture shock. Pernah dengar teman-teman ya, apa itu yang dimaksud dengan culture shock? Culture itu kan budaya ya. Kalau shock itu bisa diertikan dengan shock artinya guncangan ya. Ataupun culture shock itu sama dengan gegar budaya. Ataupun perasaan yang kita rasakan ketika kita pindah ke suatu tempat. Ketika kita mengenal budaya baru. Ketika kita pindah ke lingkungan baru. Apa sih perasaan yang kita rasakan? Ataupun pengalaman yang kita rasakan. Oke? Nah jadi beberapa hal nanti saya akan buat perinciannya. Yang saya rasakan di sini selama kurang lebih sudah hampir 1 tahun di sini. Oke? Berikut yang pertama. Tentunya mengenai iklim ya. Di sini tentunya kita tahu iklimnya berbeda. Ataupun cuacanya berbeda dengan kita di Indonesia. Kalau di Indonesia itu hanya ada 2 ya kan. Musim panas, musim dingin. Di sini ada musim, ada 4 ya. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur. Dan ada juga musim semi. Nah mengenai musim di sini juga. Ini tentunya yang membuat kita ataupun tubuh kita membutuhkan penyesuaian ya. Karena memang ya kalau dingin di sini sangat terlalu dingin ya. Bahkan bisa ya saljulah ya kan. Sangat bersalju. Suhu juga sangat dingin. Kalau misalkan musim panas, sangat panas sekali. Ya kan? Bahkan juga anginnya di sini sangat kencang ya. Ya kan? Kalau misalkan musim gugur. Ya kan? Bahkan cuaca juga di sini bisa membuat cepat-cepat. Ya kan? Jangan tiba-tiba. Misalkan sekarang cuacanya panas. Bisa dalam beberapa jam nanti. Tiba-tiba mendung gelap. Ya kan? Angin kencang. Makanya saya sebenarnya sangat bangga atau salut di sini. Melihat BMKG-nya ya. Atau misalkan badan meteorologi dan geofisika. Kalau misalkan kita di Indonesia. Mereka sangat ahli dalam hal memperkirakan cuaca. Ya kan? Misalkan ini ada misalkan ini tornado. Ya kan? Misalkan tornado misalkan besok terjadi jam berapa. Mereka sudah memberikan peringatan. Ya? Atension ke semua media. Bahkan ke semua mobile phone misalkan. Bahkan ke handphone saya. Handphone jalur sekalipun. Yang saya bawa dari rumah. Dari Medan. Ya kan? Yang gak ada pulisan. Yang gak ada paketnya di sini. Bisa sampai informasi ataupun SMS. Pemberitahuan tentang. Bahwa adanya perakiran cuaca buruk. Gitu. Ya? Pagi yang sangat indah ya. Sangat cerah di sekitar saya di sini. Kita ingin menyebrang dulu sebentar. Mengenai berkemudi di kendaraan ya. Kita tahu di sini. Setirnya ataupun kemudinya. Kalau di mobil itu kan di sebelah kiri ya. Beda sama kita di Indonesia ya. Setirnya itu kan. Di mobil itu ada sebelah kanan. Nah. Terus mengenai jalur. Di sini juga jalurnya kita harus mengendarai. Selalu di jalur sebelah kanan. Seperti ini. Ya? Kalau kita lihat ini. Sebelah kanan gue di sini. Sebelah kanan. Inilah jalurnya. Jadi pengendara harus melalui jalur sebelah kanan selalu. Ya? Jadi belum terbiasa. Kalau misalkan tiba-tiba kita dari. Negara kita yang biasa dari sebelah kiri jalurnya. Tiba-tiba di sini harus. Kesebelah kanan. Seperti mobil ini ya. Dia harus mengarah ke jalur sebelah kanan. Oke. Saatnya kita mau nyebrang dulu. Oke. Very good. Very good. Very good. Yang berikutnya yang bisa kita jelaskan lagi mengenai culture shop di sini adalah. Kalau kita kenal. Orang-orang kita di Indonesia ya. Baik suka apapun itu cenderung. Dikatakan kita itu orangnya yang ramah. Ya kan? Nah. Kalau di sini juga. Sebenarnya orang-orang di sini bisa dikatakan ramah juga sebenarnya teman-teman. Karena. Contohnya ya. Kalaupun misalkan setiap hari. Ya kan? Di sekeliling kita. Ada aja nanti orang yang tiba-tiba menyapa kita. Ya kan? Menyakkan. How are you? Hey, how are you doing? Nah. Tiba-tiba ya kan menyakkan kabar kita. Walaupun sebenarnya itu hanya menyatakan seperti hello. Apakah dia serius atau enggak menyakkan kabar kita kan? Itu lain cerita ya. Tapi. Kalau misalkan kita pertama kali jumpa. Ya kan? Dengan seseorang itu. Biasanya. Kata pertama itu. Hey, hello. How are you? How are you doing? How is it going on? Jadi mereka sebenarnya menyakkan kabar. Lalu kita pun menjawab. Yes, I'm good. I'm fine. What about you? Gimana denganmu? Kan gitu. Jadi timbul suatu interaksi. Ya kan? Percakapan. Nah, gitu. Cenderung orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Mereka biasanya menggunakan sepatu ya. Jadi sepatunya tidak dilepaskan. Walaupun misalkan mereka sudah dari luar. Ya kan? Pakai sepatu. Masuk ke dalam rumah itu juga mereka cenderung pakai sepatu. Ya? Sangat aneh kan? Misalkan kita. Kalau kita misalkan di Indonesia kan beda ya. Kita dari luar. Di misalkan misalkan ada delivery versi. Kalau kita buka sepatu. Ya kan? Terus sepatunya kita lepaskan di rek. Ya kan? Di tempat yang sudah ditentukan. Baru masuk ke dalam rumah. Di sini beda. Justru kalau kita mengunjungi rumah seseorang. Terus kita pakai sepatu. Misalkan dari luar. Terus kalau kita buka sepatu kita di sini. Cenderung bagi mereka itu aneh. Ya? Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya kan? Nah yang berikutnya juga yang sedikit berbeda di sini adalah tentang sesatuan ukuran ya. Walaupun sebenarnya ukurannya sama ya. Kalau misalkan kita di Indonesia kan biasanya kalau misalkan jarak itu. Jarak satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan meters ya. Ataupun kilometers. Di sini cenderung dia menggunakan miles. Ataupun bisa menggunakan feet. Kalau sesatuan tinggi itu biasanya how many feet, how many inch gitu. Ya kan? Kalau misalkan suhu temperatur itu. Kalau kita di Indonesia kan pakai Celsius ya. Di sini dia biasanya berapa Fahrenheit gitu. Jadi cenderung dia, cenderung kita kalau belum terbiasa kita harus melihat misalkan ukurannya. Kita konversikan kira-kira berapa gitu. Misalkan volume ya. Volume-nya isi. Di sini cenderung berapa galon katanya. How many gallons? How many ounce? Ya kan? Kalau kita kan kilogram, right? How many ounce? How many gallon? Ya. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba duduk dulu di sini di bawah pohon rindang ya. Supaya lebih enak kita cerita-cerita. Tentang budaya tips ya. Kita teman-teman semua. Di sini orang-orang di sini sangat mematikan juga budaya tips. Bahkan misalkan ketika mereka pergi ke restoran, makan di restoran, mereka selalu meninggalkan tipsnya. Ya. Bahkan misalkan ada bagian servis, misalkan Uber ya. Ataupun Grab di sini. Ya kan? Ataupun misalkan servis yang lain misalkan, barbershop. Nah, normally mereka biasanya memberikan tips kepada karyawannya. Ya kan? Ya kan? Itu sudah hal yang umum juga. Makanya ketika kita juga kemari datang, ya kan? Kita akan terbiasa nanti melakukan itu. Biasanya tipsnya sekitar 10% sampai 20% dari total biaya yang kita habiskan. Nah, selain itu juga mengenai tips dan juga pembelian barang-barang juga di sini. Biasanya ketika kita membelikan barang misalkan secara online atau bahkan membeli barang langsung ke tokonya. Biasanya di sini orang-orang barang itu bisa dikembalikan. Apabila misalkan barang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalkan dari segi size-nya, dari segi kualitasnya, ya kan? Walaupun misalkan online misalkan kita beli misalkan dari Amazon, ya kan? Terus digirim, terus kita lihat barangnya, terus tidak sesuai, ini bisa dikembalikan, ya? Bisa diganti dengan barang yang baru atau bahkan misalkan bisa juga kita minta uang kita kembali, ya? Nah, yang berikutnya mungkin adalah tentang dunia percebokan, ya? Sangat lucu pemeriksa, ya? Bahkan dunia percebokan pun masuk ke dalam konten, ya? Nah, kita tahu bahwa di Amerika ini toilet untuk poop. Di sini adalah toilet duduk, ya kan? Beda sama kita di Indonesia kan, kebanyakan itu toilet jongkok. Walaupun sebenarnya sudah beberapa tempat, misalkan di hotel atau misalkan di apartemen-apartemen, sudah menggunakan toilet yang duduk. Tapi di sini dia, pembersihkannya, kita hanya disediakan tisu, ya? Jadi kalau misalkan kita pergi ke sebuah tempat, ke mall, misalkan di bandara, ke public place, gitu, ya? Jadi toiletnya adalah toilet duduk. Dan biasanya, kalau misalkan seseorang itu misalkan, misalkan berak lah kita bilang, berak. Mereka buang air besar. Jadi membersihkannya itu tidak sepok seperti kita misalkan menggunakan air. Karena misalkan ini tidak disediakan gayung, ya? Gayung, misalkan airnya juga. Mereka hanya menyediakan tisu, tisu rurut begitu. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu tentang dunia percepukannya. Saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan ini, salah satu public restroom ataupun toilet umum, ya? Nah, kita lihat di sini, salah satu public restroom. Nah, jadi, hal yang unik di sini adalah, misalkan, hal yang unik di sini, di sini dia menggunakan toilet duduk, ya? Toilet duduk. Jadi, bila sampai kita di rumah, ya? Biasanya disediakan toilet jongkok dan juga ada gayungnya untuk membersihkan. Di sini kita tidak. Jadi kita hanya duduk di sini. Lalu, nanti membersihkannya ataupun cebok di sini menggunakan kertas ataupun tisu ini. Jadi, hanya di-wipe-kan saja. Terus, kalau kita dulu di sini, saya merisak. Ya, kan? Di sini anehnya, di sini pintu di setiap classroom ini ada selamnya sedikit seperti ini. Ya. Katanya ini sedikit-sedikit saja, ya? Supaya lebih safety. Nah, jadi cebok di sini adalah tisu-nya dibuat seperti ini. Maka, di-wipe, masukkan ke sini baru di-plast. Seperti itu, ya? Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Merasa nyamankah? Kalau misalkan cebok hanya menangkan tisu seperti itu. Tisu kering, ya kan? Nah, jadi ini tergantung ya. Kalau misalkan kita tanya mereka. Di sini katanya, justru merasa cuci kalau misalkan langsung tangan kita menghasihkannya dengan menggunakan air. Ya kan? Ketika kita lihat misalkan ada orang-orang membawa hewan-hewan peliharaan di sini, ya kan? Misalkan mereka jalan ke taman atau misalkan jalan ke sana kemari, ya? Ya, normally mereka biasanya membersihkan kotoran dari binatang peliharaan mereka tersebut. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita lihat di taman-taman mereka membawa misalkan anjingnya atau kucing. Jadi misalkan ketika anjingnya atau misalkan kucing tersebut, ya kan? Pup! Jadi si pemilik itu biasanya membersihkannya, ya kan? Lalu dituang ke tempat sampah, kadang-kadang begitu ya. Bulaya di sini mereka senderung menjaga kebersihan. Nah, itu dia. Oke, jadi teman-teman sekian dululah culture shock yang saya rasakan. Ketika saya sudah berada ke Amerika, ya? Di sini sekitar kurang lebih satu tahun. Nanti akan saya buat dulu ke part berikutnya. Apa sih hal-hal yang saya rasakan ataupun culture shock yang saya rasakan yang berbeda selama saya sudah di sini. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Selamat menikmati.